...pembinaan kepada anggota guna penumpukan jiwa kusatria... Kurang lebih 500 atlet menembak seprovinsi Sultra mengikuti kejuaraan menembak memperebutkan Piala Kapolda Sultra Cup 2023. Kejuaraan menembak itu dibuka secara resmi oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sultra, Brigjen Waris Agono pada Jumat 10 Maret 2023. Beberapa kelas di pertandingan dalam kejuaraan menembak Piala Kapolda Sultra Cup 2023, yakni di antaranya kelas air pistol, center fireman 25 meter, serta shooting challenge. Wakil Kapolda Sultra, Brigjen Waris Agono mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk mencari maupun melahirkan bibit baru, penembak handal, yang bisa membanggakan Sultra di kejuaraan menembak baik nasional maupun internasional. Selain itu, kejuaraan menembak yang digelar merupakan bagian dari ajang Silaturahmi, antar pengurus persatuan menembak Indonesia atau Perbakian Sultra, sehingga bisa menjadi pembahasan bersama untuk dapat menggelar kejuaraan serupa di tiap tahunnya. Selaku Ketua Perbakian untuk Pengindah Sultra, beliau membuat program hari ini untuk menjaring salon-salon petembak dan membuat kader yang nanti bisa dikembangkan dan dilatih untuk menjadi atlet yang lebih baik, baik atlet pada tingkat nasional maupun pada tingkat internasional. Sehingga hari ini ada event dilakukan di Pakai Sultra ini dengan jumlah peserta cukup lumayan, hampir 550 orang jumlah pesertanya, baik jenis senjata api maupun yang air pistol maupun air rifle. Diketahui sebelumnya, kejuaraan menembak itu merupakan salah satu dari program Kapolda Sultra, yang rejang teguh peristiwanto sebab dirinya juga mendapat amanah sebagai Ketua Perbakian Sultra, sehingga kegiatan itu menjadi salah satu wadah menjaring penembak-penembak handal.